budidaya semut rangerang merupakan salah satu budidaya hewan atau binatang yang terkait erat dengan hobi burung kicau dan memancing teluruh larpa dan pupa semut rangerang yang dikenal luas dengan nama kroto sebagai hasil utama dari budidaya semut rangerang ya sudah sejak lama diambil dari alam untuk memenuhi kebutuhan para kicau mania dan mancing mania namun jumlah permintaan yang besar pasokan dari alam yang terbatas dan cendung berkurang serta harga jual yang tinggi memunculkan kreativitas di tengah-tengah masyarakat sehingga saat ini semut rangerang familiar dibudidayakan hingga saat ini jumlah peternak semut rangerang tidak terlalu banyak dan timbul tenggelam dikarenakan budidaya rangerang bisa dibilang memiliki tingkat kesulitan yang cukup besar ada pasi alami yang dapat menyebabkan kegagalan bagi yang belum memahami secara mendalam karakter semut rangerang pada akhirnya banyak peternak yang bersifat coba-coba kemudian mengalami kegagalan lalu berhenti peternak tanpa mau mempelajari lebih jauh karakter semut rangerang berbekal pengalaman bertenak semut rangerang saya mencoba membagikan pengalaman layanya pembudidaya awal pun saya mengalami kendala dalam budidaya namun ketertarikan terhadap budidaya semut rangerang yang dianggap unik oleh saya sekaligus peluang pasarnya yang besar mendorong saya terus mempelajari secara langsung karakter semut rangerang hingga dapat membudidayakan semut rangerang dengan baik hingga sekarang harapan saya semoga video ini dapat memberikan informasi dan inspirasi bagi kamu yang tertarik terhadap budidaya semut rangerang selamat budidayakan semut rangerang selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati